Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajma'in La hawla wa la kuwata illa billahil aliyil awli amma ba'dah Saudara saudaraku dimanapun berada mudah-mudahan dirohmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Kulo Lampang Jemengan dipuntarini sehat kali Dipuntarini kuat, dipuntarini panjang umur Ayah Allah Manggo, fito, saring-saring syukur untuk syukur yang paling kain lalu meningkatkan iman dan takwa datang Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang ini yang ini tak membuat iman yang ini tak membuat takwa insya Allah yang ini tak membuat alam ini semua luar biasa ingin nopo kok sumpet sebab tentunya ini puluh masalah gagos nopo mawon itu mesti enten masalah Indonesia ini di presideni sopoy masalahnya mesti ada di presideni Pak Karno ya ada masalah di presideni Pak Harto ya ada masalah di presideni SBY Gustur Megawati sampai Jokowi masalah tetap ini gambarnya tentunya ini gak ada masalah jadi apa ini mesti ada masalah jadi RT ada masalah jadi RW ada masalah jadi orang biasa kalau di sekolah jenengan ini ini mesti enten masalah yang ingin nopo kok Gusti Allah ini yang kayak masalah dateng kuloran panjenengan supah dos kulor panjenengan ini belum dipin dipin nanggone Gusti Allah belum jaluk tulung nanggone Gusti Allah dan cara jaluk tulung tenggone Gusti Allah ini selamat menikmone Gusti Allah ini di sekolah jenengan Gusti Allah ini Allah subhanahu wa ta'ala kalau di sekolah jenen masalah di sekolah jenen di sekolah jenen berarti ini mpung di sekolah jenen Gusti Allah ini di sekolah jenengan makanya alhamdulillah nak kulonjendengkan di sekolah jenengan nak pas duwek rapat duwek anak wis nakal utangnya wakeh reditan gak lunas-lunas omah isek kontrak sing di kontrak ingu ber-nguberkan bayar biasanya ini terus sumpek latiang ini gak sumpek biasanya terus gelombong ngononggone Gusti Allah tapi kita perlu ingat Gusti Allah ini itu janji dateng Al-Quran wa mayatakillaha yaja'allahu min amrihi yusro barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah maka Allah akan memudahkan seluruh urusannya jadi kulonjendengkan nak urusan tentunya ini ku pengen digampang ngonong kero Gusti Allah ternyata kata kuncinya gelomb takwa ngonong Gusti Allah pulau panjendengkan nak sampun takwa insya'allah seberat apapun masalah itu akan menjadi ringan sebab diewangi nyelesaik no ka robusti Allah nah orang yang bertakwa itu biasanya dalam soal agama itu gak ada hitung-hitungan istilahnya ga'ono istilah rugi dalam beragama tapi yang ini ku buatan bertakwa ini ku itu gak nindu nyokok gawe pengajian rugi gawe sholat nyita waktu di gawe sodakoh diri nguntekno di gawe orang yang bertakwa pincinya orang yang tidak pernah perhitungan soal untung dan rugi tatkala menjalankan agamanya sekali lagi tatkala hidup ini penuh dengan masalah mohonlah tolong kepada Allah dengan jalan berdoa dan bertakwa kepadanya tatkwa ini memang sulit dilakukan namun demikian kita tetap semakin hari harus semakin baik tatkwanya dan selalu berusaha ke arah yang terus lebih baik dan lebih baik hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini apabila kita punya prinsip seperti itu insya Allah itulah ciri orang-orang yang beruntung mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang ditulungi karo kusti Allah menjadi hamba Allah yang iso nyedak namun kusti Allah yang pada akhirnya selalu dijadikan manusia yang beruntung dunia sampai untung di akhirat nantinya akhir kalam walauh muafiq ila kuamik torik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih